Sidang gugatan perceraian oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam sidang yang keempat ini, Majelis Hakim mengagendakan menyerahkan bukti gugatan dan berlangsung tertutup serta tanpa dihadiri oleh para penggugat dan tergugat. Pada sidang perceraian Ahok dengan Veronika kali ini, kuasa hukum Ahok Josefina Agata Syukur menyerahkan 12 bukti perselingkuhan Veronika Tan dalam sebuah sidih. Dalam sidih tersebut, diantaranya berisi percakapan antara Fero dengan pihak ketiga melalui pesan antar WhatsApp, foto, serta bukti komunikasi. Persiapannya sama seperti minggu lalu sebetulnya, karena bukti-buktinya kita sudah siapkan dari minggu lalu, jadi hari ini. Bukti-bukti seperti minggu lalu juga jadi surat-surat dan ada rekam. Belum ada rekaman apaan, Bu? Rekaman percakapan tapi nanti. Dalam sidang ini, Majelis Hakim juga meminta kepada kuasa hukum kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada pekan depan. Seperti diketahui, kisah perselingkuhan yang menyebabkan keluarga mantan gubernur DKI, Basuki Cahaya Purnama, diambang kehancuran terus menjadi perhatian publik. Kisah misteriusnya Julian Totio alias Ahwa adalah orang yang disebut-sebut sebagai lelaki dibalik retaknya biduk perkawinan Ahok Perunikatan. W.T. Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.